Selamat pagi, hari ini ketemu dengan 4 pengunjung Pantai Tirang Ini masih 3 yang satunya jadi kameramen Ini namanya siapa aja mbak? Saya Sandra, saya Risna, saya Fabri Dan dia Musi ya Mbak Fabri gak boleh ke apotek ya? Kenapa? Cantiknya gak ada obatnya Ini atas ini mbak, ingetnya biar dia gak copotin Ini ingetnya salah mbak Atas lagi biar dia gak tegak lurus Tegak, seperti Masa gak kuliah mbak? Kayak orang kuliahan Serius? Jangan-jangan udah keluarga? Belum ya? Iya, saya punya keluarga maksudnya Ini yang kering-kering boleh di Boleh cabut aja Ya itu copot, cabut Tapi keluar akar Gak apa-apa, udah mati tuh pasti Gimana mbak? Dapet dari mana mbak Fabri? Tetep Senyum manisnya itu loh Kosnya di mana mbak? Kosnya di Karanganyar Karanganyar Pak Fabri dari mana? Dari Soekorjo Soekorjo Mbak, siapa mau kain? Aku Aku ngilalinan Saya dari Pekalongan pak Pekalongan Pekalongan punya pesisir juga kan? Juga ada mangrove juga kan? Ada, ada Mbak Fabri seneng kipop yang mesti rabote ke ono Iya Ya mbak? Iya mbak? Boyband Pengen lah Kontrol lokasi Sung lokasi mau ditanam Dimana Terus Berapa banyak nanti yang mau ditanam Ini dari tahun berapa pak? Yang ini beratus tahun ya Yang ini Yang itu Yang sebelah sana itu Depan base camp itu Empat tahun mbak Kenapa pertumbuhannya Kurang itu Karena ini kan lokasinya Pasir semua Oh iya Pasir semua Mangrove harus ada Tanah Lumpurnya Oh lumpur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tentang utanpati Nah Yang ini Tentang Aku dipertanyaan mbak pernah nolak cowok menggirau sering pak eh eh berapa ya tahulah oke tahu ya oke tahu ya kata-kata buat cowok OIS yang ditolak bebas apa Riz berhenti mengganggu hidupmu ya apa nunggu mapan sih berhenti mengganggu hidupmu semangat aja putus asa mau ditolak pisah nilis ngelokro nunggu mapan lah Pak realistis ya realistis lah ini pesanku kan gue cowok cowok pokoknya juga nangis cowok bapaknya banting tulang kerja keras kan gue bahagia ke cewek apa anaknya ya ingat buat cowok-cowok jangan buat dia nangis bilang dari saya dari karyawan opo udah nanam di Pantai Tirang enggak satu dua tiga kami dari PT Mas Arya sudah menanam pohon mangru di Pantai Tirang ya Pantai Tirang mantap salam lestari aku nunggu ini kini kan ada jargon mbak dari Semarang Manggru ini aku ngomong mulai ya mbak satu dua tiga Pantai Tirang udah hilang eh Pantai Tirang udah larang eh Pantai Tirang udah bayar berani kotor itu pinter kan ngandung-ngandung wajahnya ngandung gravitasi menari dia cincin sendiri hehehe bapaknya pria punya bener loh wajahnya mirip orang Bali loh iya enggak ya enggak mirip enggak ada tunerang Bali ya enggak enggak soalnya dari tadi kalau dekat mbak Febri itu terasa nyoman itu dihabisin itu enggak apa-apa enggak apa-apa ini bangsa nek estet uang masak wajah enggak iya bahkan kamera menurut pengen nandur asli mana mbak pemalang juga pemalang putih-putih ya pemalang Pekalongan putih-putih juga ya batang pasal sejak laut lho sejak pantai lho iya Oh iya sempurna deket matahari matahari mataharinya empat semoga hidup dan tumbuh kembang ya mbak selain di dongak dikasih kiss ya mau ketika tak dekati kaget sih rak bapaknya sobo sok kenal ya mencintai lingkungan juga soal mangrove manfaatnya gini mbak hutan mangrove pokoknya laut ya laut itu penyuplai oksigen 80% ke darat bayangkan terus yang empat 20% dari hutan dari pohon-pohon di hutan kuota yang terbanyak itu dari laut mangrove itu 40% oksigen ke darat ya sebagian dari ada pelangton-pelangton ada apa eh kayak terumbu karang terus ada apa ganggang laut tumbuhan laut itu itu penyuplai oksigen yang kalau kita di kota menghirup nafas itu saya tadinya saya kan penyita alam ya gunung ya nanam-nanam dari muda di gunung setelah tahu 80% penyuplai oksigen itu dari laut lah mulai tertarik itu terus menekunin mangrove ini bapaknya asli sini Semarang Hai nekbed tuan krep mengusaha pelangton pelangton jenis apa waru-waru tuan krep enggak nyiannya nonton banyak yang yang nanam kayaknya 10-20 kan kayaknya banyaan Berketagian Mana lagi ada lagi enggak Biasa Kenyataan lapangannya beda Paling murah berapa Semua ini mbak Rata-rata Di atas 20 Kenapa mbak Cipratan Merempatku Merempatku Mau yongun mbak Aku butuh tetes Moto mbak Soalnya merempatku Rasa menghindar Kepandangan Buaya pantai ya Buaya laut Yang ini saya berkabut ya Belasing Berkabut ya Diharapkan Kota yang ini kan udaranya Lebih bagus ya Ya makanya hutan itu harus dilestarikan Kota yang menjeplos Aku reti Ngomongan Jangan lupa Bisa 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 Hai 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 uh sama mah Sandra masih Ok masih oh oh iya Riu kira 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 ya gue sama selamat menikmati selamat menikmati enggak buahnya kayak biji pete berayu tapi masaknya harus berkali-kali kan pahit sekali penanganannya beda pada penanganan khusus itu pas tiga itu satu-satu selesai nanam 30 pohon ya tidak terasa sangat menyehatkan tolong nanti kalau ketemu teman-temannya di pabrik misalnya main kesini bisa hubungi ke base camp semara mangroh kalau pengen nanam tapi di video nanti makasih ya teman-teman ini menyenangkan loh menyehatkan menyehatkan ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati